Proses evakuasi penumpang yang terjebak di dalam bis, satu persatu keluar lewat... Kecelakaan karambol terjadi di dekat pelabuhan Merak, pada Jumat 28 April 2022 sekira pukul 13.20 waktu setempat. Sebuah bus Rosalia Indah, dengan nomor polisi AD7191 OF, menabrak tiga mobil pemudik yang sedang mengantre di gerbang tol Merak. Diduga sopir bus kurang konsentrasi dalam berkendara, sehingga menabrak beberapa mobil di depannya. Bus menabrak mobil Dehatsu Luxio, Bernopol B1548POV, dan dua mobil lainnya yang sedang antri di gerbang tol Merak. Saat dikonfirmasi, Kepala Induk PGR Serang, Korlantas Polri Tol Tangerang Merak, Kompol Wiratno membenarkan kecelakaan tersebut. Wiratno menyampaikan, kecelakaan bermula saat mobil bus Rosalia Indah yang dikendarai oleh Septia Nanyo, melaju dari arah Jakarta menuju arah Merak. Menurut pengakuan Ahmad Suardi Lubis, selaku sopir mobil Dehatsu Luxio, saat itu posisi kendaraannya sedang berhenti di lajur satu, di ujung kepadatan antrian gerbang tol Merak. Secara tiba-tiba dari arah belakangnya, datang bus Rosalia Indah dengan kecepatan tinggi, melaju di lajur dua. Kemudian sopir membanting setir ke kiri, hingga menabrak bagian belakang mobil Dehatsu Luxio. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.